Upacara Mecaru bisa juga disebut butayatnya, ini adalah suatu upacara untuk menjaga mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan sekitarnya, sementara caru sendiri artinya cantik atau harmonis dalam kitab Samhita Suara. Mecaru ini dilaksanakan sehari sebelum Hari Raya Nyepi, tepat pada bulan mati Tilem. Satu hari sebelum Hari Raya Nyepi yaitu pada waktu sasih kesanga umat Hindu Bali melaksanakan upacara butayatnya yang diadakan di perempatan jalan dan lingkungan rumah masing-masing, pada upacara ini dibuatkan caru persembahan menurut kemampuan dari yang melaksanakannya. Pecaruan sendiri merupakan penyucian atau pemaris sudah buta disebut jin jahat dan segala kotoran yang ada dan berharap semoga sirna semuanya dan menjadi suci kembali. Upacara ini dilakukan di rumah masing-masing, caru persembahan berisikan atau terdiri dari, nasi manca warna, lima warna, lauk pauknya ayam blumbun, berwarna-warni, disertai tetabuhan arat tua. Permohonan ini ditujukan kepada sang buta raja, buta kala dan batara kala agar supaya mereka tidak mengganggu umat manusia. Upacara mecaru ini berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan spiritual kepada umat manusia agar selalu menjaga keharmonisan alam, lingkungan beserta isinya kewawasan semesta alam. Sementara makna upacara mecaru sendiri adalah kewajiban manusia merawat alam yang diumpamakan badan raga Tuhan dalam perwujudan alam semesta beserta isinya. Dalam lontar carcaning caru dijelaskan bahwa dalam caru menggunakan ekasata atau kurban ayam yang memiliki lima jenis warna putih, kuning, merah, hitam, dan campuran atau dikenal juga dengan siap berumbun. Jenis caru di Bali adalah ekasata, segehan manca warna, panca sata, panca sanak, panca nak madurga, ngeresigana. Caru merupakan upacara yang diselenggarakan oleh umat Hindu di Bali pada setiap palemahan desa adat, banjar, dan juga pekarangan perumahan umat Hindu, demikian juga pada setiap musim masa yang juga disebut sasih, yaitu. Pada hari kajeng keliwon pada bulan mati, pada setiap pintu pekarangan umat. Secara umum caru sendiri dapat diartikan sebagai bagus, cantik, harmonis. Mecaru dimaksudkan adalah untuk mempercantik, memperbagus, dan mengharmoniskan. Yang dimaksud mengharmoniskan di sini adalah tergantung dari objeknya. Kalau caru itu caru palemahan maka yang diharmoniskan adalah palemahan, dan kalau carunya caru sasih maka yang diharmoniskan adalah waktu dan musim atau masa. Sedangkan secara khusus caru dapat dikaitkan dengan sarana upacaranya, caru sebagai sarana berarti, sega, atau nasi dalam segala bentuknya. Ada yang berbentuk cacah, kepelan, dan berbentuk tumpeng kecil-kecil atau dananan, yang dilengkapi dengan lauk pauk, umumnya dari bumbu seperti bawang, jahe, garam, dan lainnya. Kaitan caru dengan buta yatnya adalah buta yatnya berasal dari dua kata yaitu buta yang berasal dari kata bu yang berarti ada, atau yang telah diciptakan yaitu alam semesta beserta dengan isinya baik itu yang berwujud nyata maupun yang berwujud tidak nyata astral. Sedangkan yatnya berasal dari urat kata yat yang berarti berkorban jadi buta yatnya berarti korban kepada para buta, umumnya korban itu berupa bebali, yaitu upacara yang berupa nasi, sega, serta minuman yang mengandung alkohol. Bebali ini biasa disebut caru. Jadi dengan diberikan caru para buta menjadi puas dengan demikian maka terwujudlah keharmonisan. Jenis caru menurut objeknya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 1. Caru untuk mengharmoniskan bumi atau alam sekitar dengan lingkungannya yang disebut bumi sudah. 2. Caru untuk menyeimbangkan ruangan dan waktu yang disebut caru sasi. 3. Caru untuk mengharmoniskan perilaku manusia atas pengaruh kelahiran yang disebut caru oton. 3. Caru untuk menyebabkan ruangan dan waktu yang disebut caru sasi. 4. Caru untuk menyebabkan ruangan dan waktu yang disebut caru sasi. dan waktu yang disebut caru sasi. 3. Caru untuk menyebabkan ruangan dan waktu yang disebut caru sasi. 4. Caru untuk menyebabkan ruangan dan waktu yang disebut caru sasi. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton